Pedang Bengis Sutera Merah Jilid 6 Saat ini tiba-tiba terdengar suara, berhenti sebuah pekekan yang menggelegar bersuara dan orangnya muncul bersamaan, yang datang ternyata adalah sastrawan iblis Tikuang Beng. Kedua belah pihak menghentikan gerakan untuk menyerang. Tikuang Beng menyapu semua orang yang ada di lapangan dengan metu memelototi Pui Chie katanya, Laute, kau ternyata berada di pihak yang berlawanan dengan perkumpulan kami. Pui Chie menjawab dengan dingin, menjadi berlawanan juga disebabkan oleh perbuatan perkumpulan kalian. Apa artinya? Kenapa mau meledakan lembah ini Laute mau mencegah? Ya, berubahlah air muka Tikuang Beng, dengan sadis dia bilang, ternyata kau adalah anak buah Magewe Ekiaw? Pui Chie bingung, tidak terasa dia bertanya, apa itu Magewe Ekiaw? Guan Chen Che melotot, sudah tahu masih bertanya, memang ada berapa orang changhua Magewe Ekiaw? Pui Chie mengerutkan alis bertanya, kenapa Magewe Ekiaw bisa bergabung dengan orang dalam lembah? Guan Chen Che dengan kecut menjawab, disini adalah sarang Magewe Ekiaw, aku melihat sendiri dua orang biaw masuk ke dalam lembah, tak mungkin salah. Pui Chie menggelengkan kepala, tidak mungkin. Tikuang Beng merasa aneh bertanya, kenapa tidak mungkin Pui Chie tiba-tiba sadar, mereka mau menggeledah dan membunuh. Magewe Ekiaw, dikiranya dia adalah anak buah Magewe Ekiaw, tapi Guan Chen Che melihat sendiri dua orang biaw masuk ke dalam lembah, apa mungkin Boye Usien Che mau menanggung si perempuan sadis itu? Setelah dipikir dengan suara rendah, orang yang berada di dalam lembah itu adalah seorang Ciampuwe Ku, sudah 20 tahunan dia bertapa, tidak mungkin menampung orang luar. Oh, tikuang Beng aneh, siapa Ciampuwe Mu itu? Pui Chie celetuk tanpa pikir lagi, maaf, aku tak bisa memberitahu. Guan Chen Che dengan kecut bertanya, aku lihat sendiri dua orang. Biaw masuk ke dalam lembah, bagaimana kau menjelaskannya? Pui Chie langsung nyeletuk, aku akan masuk ke lembah memeriksanya. Sebenarnya dia bilang begitu hatinya masih ragu, batu besar menutup mulut lembah itu, dia sedikit pun tidak mengerti formasinya. Apakah Boye Usien Che mengizinkan dia untuk bertemu? Semua ini merupakan sebuah masalah yang belum bisa diketahui, tapi dia sendiri punya keinginan masuk, dia mau melihat kondisi di dalam, sebab ke satu, magewe ekiau adalah orang yang mau dia bunuh juga, kedua, dia mau cari tahu penyebab kematian ayah sastrawan pengecut. Bola metu, tikuang Beng berputar-putar bilang, baik merepotkan laut termasuk ke dalam untuk memeriksa, kami di luar akan menunggu satu jam, kalau dalam waktu itu kau tidak keluar, kami tetap akan menjalankan rencana semula. Pui Chie mengerti maksud perkataan mereka, kalau dalam satu jam dirinya tidak keluar, berarti dirinya sejalan dengan magewe ekiau. Sesudah berfikir, dengan enteng dia berkata, baik satu jam sudah cukup. Guan Chen Che dengan suara takut berkata, mau melepaskan macan kembali ke sarangnya. Tikuang Beng dengan suara mantap bilang, komandan tak usah khawatir, aku tidak akan melakukan apa-apa yang tidak yakin. Komandan, ternyata Guan Chen Che telah diangkat oleh Shin Kiam Pangcu menjadi komandan gerakannya, Pui Chie memandang sini sepadanya. Tikuang Beng mengulapkan tangan, laute, silakan. Ingin sekali Pui Chie bertanya keberadaan Pui Chen, tapi setelah dipikir-pikir kalau terburu-buru malah tidak akan kesampaian maksudnya, maka tidak boleh tergesa-gesa, baru Santi Kuang Beng bilang tidak akan melakukan apapun kalau tidak yakin. Ini patut dipelajari, akhirnya, dia melangkah ke depan sampai di sisi batu besar. Tiba-tiba dirinya ingat telah berubah rupa Boya Usien Che pasti tidak mengenalinya, kalau sembarangan menerobos pasti akan terjadi salah paham. Tapi banyak orang di belakangnya menunggunya tak mungkin dia menyatakan jati diri yang sebenarnya masalahnya yang pelik. Setelah berpikir lama lalu dia mengumpulkan tenaga dalamnya, dengan cara menyampaikan suara jarak jauh ke dalam lembah yang tidak bisa didengar oleh orang lain, Wampua ada urusan penting ingin ketemu Sien Che Chiampua dia tidak berani menyebutkan namanya, takut nagewek ya benar ada di dalam, habis bicara, dengan langkah mantap dia mulai maju. Semula hanya terlihat pohon-pohon pendek dan batu-batu cadas, sesudah maju beberapa puluh meter, berubahlah pemandangan di depan mata, Pohon besar menutup langit, puncak kecil malang melintang, sulit untuk menentukan arah, dia kaget bercampur kagum akan formasi yang menakjubkan ini. Pui Cie berdiri di tempat, tidak mau bergerak, sekali lagi menyampaikan suara jarak jauhnya, mohon bisa bertemu dengan Chiampua. Tiba-tiba sebuah barang yang lancip menotokna di kematiannya, Pui Cie merasa seluruh tubuh kesemutan, dia masih bisa bicara dan bilang, Apakah Chiampua, tuaku apakah tahu Chai He? Kata-katanya ternyata berpengaruh besar, terdengar suara Boya U Sien Che menghardik, siapa kau? Dengan gembira Pui Cie bilang, Wampua Pui Cie terpaksa merobah wajah. Sebuah bayangan bergoyang, Boya U Sien Che sudah di depan mata, tekanan di punggung Pui Cie mengendur, Kutin Chen tangannya yang memegang belati sudah memutar ke depan. Pui Cie masing-masing memberi hormat, dengan sopan berkata, Wampua terpaksa begini merepotkan Chiampua dan tuaku. Kutin Chen berkata dengan tutur kata tidak jelas tapi masih dapat didengar, dengan suara kuak-kuak kua lalu melihat ke sekujur tubuh Pui Cie menganggukan kepala, menyatakan dia sudah terasa ini Pui Cie asli bukan tiruan. Boya U Sien Che pesan pada Kutin Chen, anak, kawawasi terus mulut lembah. Kutin Chen pergi menurut perintah. Boya U melangkah dan bilang, ikut aku, kita duduk di sana untuk berbicara. Di mulut lembah Sien Kiam Pangcu sudah hadir, dia mengumpulkan Guan Chen Che, Tikuang Beng, Yifa Yao Chi, dan komandan pengawal berunding masalah penting. Tikuang Beng berujar dengan suara rendah, si baju ungu jagoan yang jarang ada, kalau bisa mendapatkannya perkumpulan kita akan bertambah jaya. Dengan suara curiga Sien Kiam Pangcu berkata, asal-usulnya mencurigakan, beberapa tahun ini yang menonjol hanya Pui Cie, belum pernah mendengar nama yang satu ini, siapa orang yang sanggup mengajar orang sehebat begini. Guan Chen Che menyahut, aku rasa kita harus kompromi lebih lanjut tentang masalah ini, orang yang hebat biasanya angkuh, kalau tidak kebetulan bukannya mendapatkan keuntungan malah sebaliknya. Kata Sien Kiam Pangcu, betul sekali pendapat pimpinan. Yifa Yao Chi dengan halus berkata, sekarang jati dirinya belum jelas, akan berbahaya sekali kalau dia sejalan dengan magewekiao. Sien Kiam Pangcu dengan metu berbinar berkata, kalau tidak bisa tahu asal-usulnya, lebih baik dimusnahkan saja, perkumpulan kita seperti pohon besar banyak tertimpa angin, musuh juga tidak sedikit. Kalau dia tidak bisa dipergunakan oleh kita, juga jangan sampai dipakai oleh orang lain. Tik Wang Beng dengan pelan berkata, apa ketua bisa memberi kuasa padaku untuk mengurusnya? Sien Kiam Pangcu terdiam sejenak, lalu mengangguk, boleh. Semua ku serahkan kau yang urus. Tik Wang Beng membungkukan badan menjawab, aku menerima perintah. Sien Kiam Pangcu menoleh, penasihat Liu Yifa Yao Chi membungkuk, aku di sini. Kau bantuti pengurus utama khusus masalah si baju ulu. Ya, peraturan tidak berubah, kalau tidak dapat digunakan oleh kita, sedapat mungkin dimusnahkan saja. Ya, setelah itu metu Sien Kiam Pangcu memandang semua orang yang ada di situ, dengan suara keras dia berkata, rencana semula tidak berubah, gerakan ini tetap dipimpin oleh Komandan Guan, habis berpesan begitu seperti terbang sekejap dia langsung menghilang. Puichi Yeh duduk di hutan bebatuan dalam formasi bersama Boye Yu menanti perkataannya. Boye Yu dengan gemas berkata, Sien Kiam Pangcu apakah betul Feichen? Ya, bagaimana kau akan menghadapinya? Wampu berencana masuk ke perkumpulannya, menanti kesempatan menangkap hidup-hidup Feichen, menghukum berat sesuai dengan peraturan perguruan. Kenapa tidak sekarang pancing dia masuk ke dalam lembah? Dia sangat licik dan banyak curiga, ini, susah memancing dia. Wampu sejak terjatuh ke dalam jurang sampai sekarang belum melihat dia kembali. Sebenarnya Puichi Yeh ingin sendirian menyelesaikan perintah perguruan, tidak mau dibantu oleh siapapun sebab dia adalah penerus ketua perguruan. Kutin Chan datang ke depan mereka berdua, bicara dengan gaya kaki dan tangan, mulutnya mengeluarkan suara, Wuh, ah, i, ya tetapi Puichi Yeh tidak paham. Boya U Sien Cheh berkata, katanya ada seorang berbaju indah bertopeng muncul lalu pergi lagi. Puichi Yeh menggigit bibir, itulah Feichen. Boya U Sien Cheh mendadak berdiri, aku punya akal bisa menangkap dia. Kutin Chan sudah pergi lagi melihat keadaan di mulut lembah. Sepasang mata Puichi Yeh bersinar. Dia berkata, Cian Pwe, punya akal apa untuk menangkap Feichen? Kata Boya U Sien Cheh, dua orang Biao mencoba masuk dan telah terkurung dalam formasi. Tadinya aku mau melepaskannya, kau sebagai utusan katakan bahwa Magewe Kiao berada di dalam lembah ini dan dia mau berunding dengan Feichen mengatasi segala persoalan. Aku nanti buka formasi dan membiar dia masuk setelah itu kita robah formasinya dan menangkapnya. Bagaimana? Puichi Yeh pikir seksama, lalu dia berkata, menurut adatnya, dia tidak akan mudah mau mengambil resiko. Kalau siasat ini ketahuan olehnya, apa-apa yang telah aku rencanakan akan jadi sia-sia. Lebih baik lepaskan dua orang Biao itu dulu sebagai tangga masuk ke perkumpulan mereka. Baru nanti cari kesempatan untuk membalas, sepertinya lebih aman. Boya U berpikir lagi sejenak, lalu bilang, Baiklah, terserah padamu. Aku sudah tidak bernafsu terhadap masalah dunia persilatan. Aku hanya ingin menghabiskan masa tuaku di sini. Anak dan ibu bertapa di sini. Tidak mau tahu lagi masalah dunia luar, bicaranya begitu tapi matanya jadi merah. Puichi Yeh sangat terharu. Ini adalah masalah cinta generasi terdahulu. Dia tidak mau pikir siapa betul siapa salah. Ini akan terlupakan seiring waktu yang berlalu. Dia berpikir-pikir lalu bilang, Wampual, mau tanya sesuatu, Masalah apa masalah? Masalah ini kau jangan ikut campur aku berhutang budi pada anaknya, Husing Yeh. Dia telah menolongku dari malapetaka. Dan aku pernah mengiakan mau mencari tahu masalah ini. Bukan mau ikut campur. Wajah Boye Yeh berubah-ubah. Terakhir dia menghela nafas dan berkata, Baiklah aku akan memberitahumu. Tapi kau harus jaga mulutmu tidak boleh bocor keluar. Puichi Yeh dengan sendirinya agak tegang. Dia mengangguk dan berkata, Aku pasti bisa menjaga mulutku. Boye Yeh dengan berat hati berkata, Hulenghun adik seperguruanku. Puichi Yeh sangat kaget, Diluar dugaannya, Matanya sampai membelalak besar. Boye Yeh meneruskan, Dia adalah satu-satunya murid pewaris yang diterima oleh almarhum ayahku. Ah, ini sudah masalah puluhan tahun yang lalu. Tapi kejadian masih seperti di depan mata. Waktu itu dia belum 20 tahun. Silatnya sudah memandang tinggi. Umur muda sudah berhasil. Mengandalkan ilmu silatnya yang tinggi dia jadi sombong. Kelakuannya di dunia persilatan tidak terkontrol dan memalukan perguruan. Karena dia menyukai seorang wanita yang jelek tabiatnya. Dia telah mencuri sebuah barang yang sangat dipusakakan oleh almarhum ayah. Ayah perintah aku untuk mencarinya. Belakangan bagaimana? Setelah bertemu, dia pura-pura menyesal dan mau berubah. Dia menangis dan mengaku salah. Aku kira dia sungguh-sungguh. Dalam Mati Boye Yeh terlihat kesal. Sepertinya sangat dendam. Dia bercerita lagi. Sewaktu aku lengah, dia mendadak menyerangku. Ah! Waktu itu aku terluka parah. Hidup dan mati hanya dalam hitungan nafas. Beruntung ditemukan oleh gurumu. Hulenghun merasa takut dan melarikan diri. Aku ditolong dengan susah payah oleh gurumu. Baru bisa mempertahankan nyawa ini. Untuk menyembuhkan lukaku, kami sering bersentuhan tubuh. Maka, Pu Ichie menjadi mengerti, ternyata kejadian yang sebenarnya dengan gurunya adalah begitu. Rupanya Boye Yeh sedih sekali. Lama sekali dia baru bicara, aku memaksa gurumu. Belakangan, belakangan lahirlah Tin Chen. Aku tahu suhumu telah berkeluarga, maka aku meninggalkannya. Aku mohon dalam setahun kami bertemu sekali. Dua puluh tahun sudah. Berlalu, dia mendadak tidak datang lagi. Saya sangat demdam. Tidak disangka dia terkena malapetaka dan cerita selanjutnya. Maka sudah tahu semua. Ya. Sampai delapan tahun yang lalu, Huleng Hun benar-benar insyaf. Dia tahu sendiri dosanya tak dapat diampuni. Dia datang ke sini minta aku mengampuninya, dan minta diterima kembali ke perguruan dengan menghukum diri di depan altar. Tapi aku tidak mengizinkannya. Dia menunggu di sini sampai mati. Inilah kejadiannya. Bagaimana dengan pusaka yang dicuri Huleng Hun sudah hilang. Dia tidak bisa mengembalikan pusaka itu makanya aku tetap tidak mengizinkan dia kembali ke perguruan. Pusaka apakah itu? Sebilah giyok juyei, belati terbuat dari giyok, giyok juyei? Betul, belati itu terbuat dari batu giyok yang berumur ribuan tahun. Luka yang bagaimanapun beratnya kalau golok itu ditempelkannya dalam waktu sekian lama di badan maka luka itu pun akan segera sembuh. Itu adalah pusaka yang jarang ada di dunia persilatan. Saat itu pui chie terharu sekali. Dia teringat masalah pedang raja yang asli dan palsu. Menurut penuturan Tusing Sien yang diadengarkan, Sien Kiampang telah menyuruh orang mencuri giyok juyei dari keraton dan menyuruh San Yen pihou kui mengawal pulang. Tapi malah dibawa kabur oleh Ho Eye Theo yang juga terbunuh waktu itu. Belakangan Sien Kiampang Chu memakai pedang palsu yang disebut pedang raja untuk memancing pedang asli keluar. Pedang raja akhirnya telah didapatkan oleh Tan Yang C. Ayah ibuku meninggal karena kasus pedang raja. Kebetulan diriku bisa mendapat rahasia pedang itu dan berhasil mendapatkan jurus maut Pak Kiam, pedang bengis. Sewaktu berfikir begitu, dia langsung berkata, belati giyok itu sudah jatuh ke tangan Fe Ichen. Boye U kaget setengah mati, dengan suara gemetar bertanya, bagaimana kau bisa tahu? Pu Ichie menceritakan kembali persoalan pedang raja itu. Boye U dengan suara gemetar bilang ini, dengan care apapun belati giyok itu harus didapatkan kembali. Boye U berfikir cukup lama, lalu dia berkata, aku sudah bersumpah tidak akan terjun lagi ke dunia persilatan. Masalah ini, kau harus membantuku menyelesaikannya. Kalau sudah mendapatkan belati itu suruh anak Huleng Un yang mengembalikan, selanjutnya akan kemohonkan ampun dari cowisunya atas dosa-dosa Huleng Haun. Pu Ichie mengangguk-angguk, wampu pasti akan melaksanakannya. Sudut metu Boye U kelihatan seperti berair dia menghela nafas dan berkata, anak, apakah kau tetap akan menjalankan rencana ini menurut pemikiranmu? Sepatah kata anak ini menyentuh sekali hati Pu Ichie. Dia merasa hangat hatinya. Dengan nada pasti dia berkata, ya, Fa Ichen tidak saja mendapatkan Giyok Ju Yei juga telah membunuh delapan orang anak buah Hal Hang Mui, mencuri setengah buku rahasia ilmu silat. Urusan ini mereka menuduh aku yang melakukannya maka Hal Hang Mui mau buat perhitungan denganku. Ini semua sekalian akan kuurus. Boye U dengan suara Oh dia berkata, Baiklah, kau boleh bawa kedua orang Biawit itu keluar. Kau jalankan saja semua rencanamu itu, lalu dia membawa Pu Ichie berputar-putar beberapa posisi dan menunjukkan orang yang terkurung di dalam barisan. Dua orang Biawit yang terperangkap dalam formasi itu sudah tidak berkutik. Mungkin sudah terlalu lama terkurung tenaganya. Menjadi habis. Sekarang mereka berdua bergelimpangan di situ. Melihat Pu Ichie dan Boye U muncul, dengan perasaan takut mereka menggeliat mau bangun. Pu Ichie membalikan dirinya dan berlutut pada Boye U berkata, Wampu no permisi setelah berkata begitu dia berdiri dan mencabut Pak Yamnya menunjuk jalan. Dua orang Biawit menjadi pucat pasi. Karena biasanya mereka bersikap angkuh, tangan masing-masing memegang pisau. Pu Ichie berkata dengan suara dingin, kalau tidak ingin mati, hayilah keluar. Salah seorang suku Biawit dengan suara keras bertanya, Siapa kau? Si baju ungu kau mau apa? Sesudah keluar lembah kau akan tahu. Ayo jalan ujung pedangnya sudah menempel di tubuh mereka. Dua orang itu saling berpandangan, mereka mulai melangkah. Di bawah petunjuk Boye U mereka keluar dari barisan ajaib ini. Baru saja menampakkan diri di sisi batu raksasa, ahli-ahli silat dari Shin Kiampang sudah mengurung dua orang Biawit tadi. Melihat orang Shin Kiampang, mereka berdua takut setengah mati. Mereka berusaha menjauhkan diri mau. Jari Pui Chie segera bergerak menotok secepat kilat. Keduanya langsung roboh di totoknya. Tik Wang Beng dan kawan-kawannya semua terkaget-kaget memandang Pui Chie. Tik Wang Beng ke depan dan berkata, Adik, bagaimana sebenarnya masalahnya? Dengan santai Pui Chie menjawab, kedua orang ini karena dikejar ketakutan, sembarangan menerobos masuk ke lembah, dan terperangkap di sana. Aku membawa keduanya keluar, setelah mendapat persetujuan Chiampo yang ada di dalam. Masalah keberadaan Ma Gewe Ekyo kau tanya saja sendiri. Tik Wang Beng tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Bagus, sudah kuduga perkataan dan perbuatan Anda sejalan. Guan Chen Che memandang Pui Chie dan berkata, Tadi aku semua curiga si Yau hiap soaliran dengan Ma Gewe Ekyo. Maafkan kelancanganku sambil membungkukan badan sikapnya menjadi berubah sekali. Pui Chie mengangkat kedua belah tangan, tidak apa-apa dalam hati dia berkata, Kalau saatnya telah tiba kalian satu persatu akan mati di bawah Pak Kiam Ku. Orang berbaju indah setengah bayah mendekat ke depan dua orang di Yau itu, setelah melihat sebentar, berkata, Mohon petunjuk komandan, bagaimana mengatur mereka? Guan Chen Che mengibaskan lengan jubahnya sambil berkata, Bawalah dulu, nanti aku yang mengatur. Orang baju indah setengah bayah itu mengangkat tangannya, segera ada dua orang pengawal maju membawa kedua orang Biaw itu pergi. Tik Wang Beng menunjuk orang baju indah setengah bayah pada Pui Chie berkata, Inilah komandan pengawal Ksia Otachi. Kalian harus saling berkenalan. Ksia Otachi membalikan badan, belum lama ini dia terluka oleh pakiamnya Pui Chie. Air mukanya masih ragu-ragu, dengan terpaksa mengangkat kedua belah tangan memberi hormat. Pui Chie juga menggenggam kedua belah tangan memberi hormat. Pui Chie juga mengangkat kedua belah tangannya membalas. Tik Wang Beng berkata, Adik, mari kita pindah tempat untuk mengobrol. Pui Chie sudah menangkap apa maksud yang mau dibicarakan itu, dia mengangguk dan berkata, Baik, silahkan. Tik Wang Beng mengangkat tangan, dan melirik Yifayao Chi dan berkata, Penasihat Liu apakah juga mau ikut? Yifayao Chi juga mengangguk, dua laki-laki satu perempuan melangkah pergi. Di sisi lain, Guan Chen Che bersama para pengawal membawa kedua Biaw sudah pergi jauh. Pui Chie, Tik Wang Beng, dan Yifayao Chi bertiga sampai di sebuah bukit kecil. Mereka mencari tempat untuk duduk. Tik Wang Beng tersenyum-senyum baru bicara dengan suara rendah dan pelan, Adik, ketua kami sangat puas dengan kepiaweanmu. Mari kita bekerja sama menjayakan dunia persilatan. Tetapi, Pui Chie asal bicara, Tetapi apa? Dengan muka tegas Tik Wang Beng bicara, menurut peraturan dunia persilatan adik harus menerangkan dulu asal usulmu. Pui Chie berpikir-pikir lalu berkata, Guruku telah meninggal, tidak perlu lagi disebut-sebut, Tik Wang Beng terdiam saja. Yifayao Chi menyambung, si baju ungu, air ada sumbernya pohon berakar tidak bisa asal jadi saja. Hal yang lain jangan dibicarakan dulu, kau nama dan marga saja belum pernah menyebutkan. Setelah berpikir sebentar, Pui Chie berkata, Aku Ong Giok Ong Giok dua huruf, pecah dua dari huruf Chie. Ong Giok, kau jarang berkelana di dunia persilatan baru selesai menuntut ilmu. Oh, apa artinya oh ini? Aku tidak mengerti. Tik Wang Beng berdiri dan berkata, Aku pergi sebentar Anda berdua silahkan ngobrol dulu habis bicara sekelebat badannya sudah menghilang. Yifayao Chi menunggu bayangan Tik Wang Beng menghilang. Dengan dingin bertanya, Benarkah namamu Ong Giok? Pui Chie menyungging mulut berkata, Lucu, apa nama dan marga bisa dialsukan? Yifayao Chi sedikit tersenyum, masalahnya bukan aku puas atau tidak. Mesti dilihat kepuasannya ketua. Kau sudah pastikan dirimu mau bergabung dengan perkumpulan kami. Pui Chie berfikir, pura-pura mundur, tetapi kemudian maju berkata, Tergantung, itu harus lihat syarat perkumpulan kalian. Aku sudah biasa hidup tidak dikekang. Sekarang harus diperintah orang, sepertinya susah juga beradaptasi, berhenti sebentar dia mencoba memancing, kenapa tidak terlihat ketua perkumpulanmu. Yifayao Chi dengan malas menjawab, kalau dia ada keperluan, dia akan datang menemuimu. Bergejolaklah perasaan Pui Chie, jika dia sudah bertemu dengan Feichen akan langsung bertindak atau pelan-pelan tunggu waktu sampai saat paling menguntungkan. Sekarang orang-orang di dalam gunung, semua merupakan musuh yang tangguh. Kalau mereka bergabung lagi menyerang dirinya akibatnya sulit dibayangkan. Oh, di tempat yang lain, dua orang biaw sudah diikat di sebuah pohon. Komandan pengawal Xiaotachi yang melaksanakan, dan komandan Guan Chen Che yang akan menghakimi. Dua orang biaw itu sudah terluka sekujur tubuhnya, bajunya sudah compang-camping, kulitnya terbuka, dagingnya kelihatan, tampaknya seperti menjadi dua manusia darah, pemandangan yang sangat memilukan. Guan Chen Che dengan bengis menggertak, hayo katakan, di mana magewek yao bersembunyi. Dua orang biaw itu melotot dengan gemas sambil menggigit bibirnya. Sedikit pun tak mau mengeluh. Seorang pengawal membawa ranting-ranting kering ditumpuk di bawah kaki kedua orang ini. Komandan Xiaotachi dengan satu tangan menjambak rambut satu biaw. Ditarik ke belakang. Secara sadis berkata, tidak mau bicara. Sekarang pandang dulu temanmu untuk contoh kau lihat, lalu ia mengangkat tangan dan memekik, bakar. Seorang pengawal mengeluarkan pematik api. Diketikan sambil digerak-gerakan. Sebentar kemudian keluar asap, api langsung menyala ditumpukan sebelah kiri. Saat itu tiba-tiba seorang pengawal lari ke depan, melemparkan sebungkus barang ke dalam api. Feng dengan suara keras. Asap hitam pun membumbung. Komandan Xiaotachi memekik, apa yang telah kau lakukan? Tapi pengawal itu sudah lari lagi memasuki hutan. Guan Chen Che juga memekik, cepat kejar. Dia matumete. Hampir bersamaan waktunya, bergulung-gulung asap keluar dengan tiupan angin yang kencang. Bunga api berterbangan. Asap menjalar kemana-mana. Asapnya membawa wawangian. Komandan Xiaotachi sudah mengejar masuk ke hutan. Guan Chen Che memekik dengan suara bergetar, cepat mundur. Asap beracun. Semua terjadi begitu cepat dan begitu mendadak. Beberapa puluh pengawal yang belum keburu bertindak sudah rubuh. Guan Chen Che meloncat sampai 20 meter lebih. Setelah sempoyongan dia langsung terduduk. Dari tempat itu, suara jeritan yang mengerikan datang. Komandan Xiaotachi lari terbirit-birit dari dalam hutan sambil menyeruduk kepada Guan Chen Che, tapi sekitar 5 meter dia sudah kehabisan tenaga dan terjatuh. Dia masih mencoba berkata, Komandan. Mati matanya ialah, perkataannya belum habis, nafas sudah putus. Pengawal yang menaruh racun ke dalam bara api itu muncul lagi dan langsung memutuskan tali-tali yang mengikat dua biaw itu. Kedua, tangannya menarik dua orang itu menyembunyikan diri dalam hutan. Gerak-geriknya begitu cepat dan tangkas. Kemudian muncul satu lagi bayangan orang seperti kilat menyemprot semacam cairan ke depan Guan Chen Che. Guan Chen Che menjerit-jerit, Ternyata kau. Fing bersamaan dengan itu terdengar jeritan Guan Chen Che yang kepalanya pecah, kening robek dan mati seketika. Bayangan orang itu segera menghilang, suasana tenang kembali. Terlihat mayat-mayat bergelimpangan. Kira-kira setengah jam kemudian Pui Chie dan Ye Fa Yo Chi sampai di tempat itu. Meta meraka memandang seluruh lokasi. Dia menjerit. Dengan gemetar berkata, Perbuatan siapa ini? Pui Chie memeriksa beberapa orang pengawal terdekat dengan keras. Dia berkata, Mati keracunan, Ini pasti perbuatan magewe ekiau. Ye Fa Yo Chi memutar badan ke samping memandang Pui Chie dengan gemas, Si baju ungu, Kau harus menjelaskan. Pui Chie melotot aneh, Kita akan datang bersama, Apa yang harus dijelaskan? Jangan lupa adalah siapa ini juga